Pembacaan dari Kitsah para Rasul Ketika Paulus dan Silas ada di kota Filipi, terjadilah yang berikut ini. Orang-orang Filipi bangkit menentang Paulus dan Silas. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyang. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka ia menghunus pedangnya, hendak memundih diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka Percalalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat Engkau dan seisi rumahmu Lalu Paulus dan Silas memberitakan Firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibatis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah Selamat pagi para pencinta berkata dalam Kiranya rahmat Tuhan selalu menyertai Anda Dan selantiasa Anda juga disertai dalam karya oleh roh kudus sendiri Para pemirsa pecinta berkata dalam yang terkasih Saya tercenung, merenung bacaan-bacaan pada pekan ke-6 pasca ini Terutama bacaan kemarin dan juga hari ini Menarik sekali Bagaimana para murid yang mengalami banyak perjuangan, tantangan Tetapi toh mereka tetap bersemangat Ini yang menariknya Orang tidak lesu karena tantangan Tetapi justru semakin semangat ketika mengalami tantangan Salah satu bacaan hari ini Bacaan yang pertama Kisah Rasul mengisahkan bagaimana Paulus silas di penjara Tangan terbelenggu Tapi dalam doa Mengalami mujizat yang luar biasa Sampai akhirnya Kepala penjara pun merasa takut Lalu bertanya apa yang kami perbuat Supaya kami selamat Dan Paulus hanya menjawab Percayalah kepada Tuhan Yesus Lalu yang berikutnya Santo Paulus datang ke rumahnya Dikatakan di dalam bacaan tadi Bahwa Mereka mewartakan sabda Tuhan kepadanya Dan kepada semua orang yang ada di rumahnya Lalu seluruh anggota keluarga kepala penjara itu Percaya kepada Tuhan Karena peristiwa yang luar biasa Yang dialami oleh kepala penjara itu Bagaimana Allah berkarya melalui Doa Paulus maupun silas di dalam penjara Para pencinta berkata lem yang terkasih Saya itu kadang juga Saya itu kadang juga Dikatakan di lingkungan Dikunjungi biar aktif Sepentang dalam hati saya berpikir begini Kenapa di kunjungi Kalau belajar dari bacaan Baik hari Senin maupun hari ini Justru yang dikunjungi oleh Santo Paulus Dan teman-temannya Barnabas, Silas maupun Lukas Itu orang-orang yang sudah percaya Orang-orang yang yakin Orang-orang yang teguh Sehingga imannya semakin diteguhkan Maka semakin berbuah Maka saya kembalikan kepada pengalaman nyata Kalau ada umat yang malas Yang tidak pernah mau dalam kegiatan menggerja Berkumpul juga tidak pernah Sehingga orang merasa Hiran ini katolik atau tidak Kalau saya lebih baik ya Lebih memperhatikan orang yang Sudah percaya dan dikuatkan Daripada orang yang Tidak mengayati iman kepercayaan Kepercayaannya itu dengan Begitu semangat atau Mengalami kelesuhan Maka para pemirsa yang terkasih Saya bukan kok membela diri Bukan kok istilahnya Mencari enaknya Tapi menimba dari pengalaman Sabda Tuhan melalui kisah Rasul ini Bahwa ternyata Kehadiran entah itu imam Ketua lingkungan Tokoh umat Keluarga itu bukan Mencari Bukan Mendatangi pertama-tama Orang yang tidak mau terlibat Tapi justru orang yang terlibat Itu yang semakin dikuatkan Saya bersyukur bahwa Saya itu merasa Sebagai imam Setiap kali datang ke umat Umat merasa semakin ditegukan Bukan kedatanganku itu Tidak lagi semangat di dalam hidup mengerja Ditandangi atau tidak berubah Dan percuma Lebih baik Seperti kepada Lydia Dalam bacaan hari Senin Atau hari ini kepala penjara Yang semangat Aku mau selamat Bagaimana caranya Kamu percaya Lalu Santo Paulus datang ke rumah Saya berharap Bapak Ibu Para pemirsa pencinta Berkah dalam Menyadari dalam hidup ini Mari kita niat Kalau aku sudah bersemangat Dan ditegukan oleh saudara-saudara Seiman Entah itu imam Entah itu ketua lingkungan Rudiakon Sesama orang beriman Yang datang ke rumahku Itu lebih menyemangati Aku sebagai orang yang Berjalan Kehadirannya membuat aku Semakin cepat dalam jalan Syukur Semakin bisa berlari Seperti Santo Paulus Sampai garis finis Sebagai orang beriman Demikian permenungan saya Melalui sabda Tuhan Terutama dari perjalanan Santo Paulus Di dalam kisah Rasul Yang bagi saya membuat Semangat kekuatan Bahwa Allah berkarya Justru bukan Di dalam keletihan Tetapi di dalam perjuangan Bukan dalam kelusuan Bukan dalam keputus asaan Tetapi di dalam semangat Yang membara Yang akhirnya dikuatkan oleh Saudara-saudari Seiman Sekian berkah dalam Kiranya Tuhan Selalu menyertai Anda Sekalian Amin Terima kasih telah menonton Selamat menikmati Terima kasih telah menonton